Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan dari tempat ini. Yang pertama, bahwa terkait dengan PNTU Batubara yang ada di Indonesia saat ini itu diselimuti banyak kebohongan dan ilusi yang harus kita bongkar. Yang pertama, kita harus tahu bahwa hadirnya PNTU Batubara di Indonesia itu bukan semata-mata atau tiba-tiba hadir di Indonesia. Dia hadir di Indonesia karena ada kebijakan yang melegalisasinya. Kita harus tahu bahwa Jokowi Dekang telah menyempakati atau telah menyesahkan dan telah menetapkan apa yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2015-2019. Dan di dalamnya tertera dengan jelas bahwa target peningkatan energi nasional kita itu adalah untuk mencapai 35.000 MW di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan hal itu ada dua sumber yang paling besar yang akan dilakukan di Indonesia. Yang pertama, dengan membangun waduk seperti yang terjadi di Jati Gede. Kita sudah lihat bagaimana korban-korban di Jawa Barat yang direntas haknya, direntas hidupnya karena pembangunan dalam Jati Gede yang salah satu peruntukannya adalah untuk menopang energi nasional. Yang kedua adalah pembangunan besar-besaran PLTU Batu Barat untuk kepentingan energi di Indonesia. Pembangunan energi ini bukan semata-mata lahir untuk raya. Secara tegas, energi ini diperadakan adalah untuk menopang industri. Industri kapitalistik yang ada di Indonesia. Jadi, secara terang, ilusia kita bongkar bahwa pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab penuh untuk menghentikan PLTU Batu Barat yang ada di Indonesia. Terpakat! Yang kedua, bahwa di Indonesia saat ini ada pembiayaan besar-besaran oleh negara-negara luar yang seperti dari Jepang dengan investasinya membiayai PLTU Batu Barat dan pemerintah Indonesia juga bersepakat untuk menandatangani hal itu. Oleh karena itu, dibangunlah proyek pengembangan atau perencanaan PLTU Batu Barat yang ada di Batang begitu juga di tempat-tempat lain. Pengerukan Batu Barat secara besar-besaran akan dilakukan di Indonesia. meskipun harga Batu Barat saat ini telah hanclo. Ini semata-mata untuk melayani kepentingan industri kapital, industri kapitalisme yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sekarang tegas kita juga menentu bahwa seluruh investasi yang membiayai proyek pengembangan PLTU Batu Barat Indonesia harus dihentikan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!